Sementara itu musim kemarau yang telah terjadi hampir 3 bulan terakhir mulai dirasakan oleh warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan kaki lebih dari 2 km ke dasar lembah untuk mendapatkan air dari sumber yang masih mengalir meski dengan debit yang sangat kecil. Sudah hampir 3 bulan, warga di Desa Karangjegak, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan 2 jurigen air bersih, warga harus berjalan kaki lebih dari 3 km ke dasar lembah. Ani, salah seorang warga mengaku sumber mata air ini pun saat ini semakin mengecil dan membuat warga harus menunggu hingga 2 jam lebih agar bisa mendapatkan air bersih. Warga menggunakan air dari sumber mata air ini untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti mencuci baju, mandi, bahkan untuk kebutuhan air minum. Bantuan air bersih pun mulai dikirim ke sejumlah titik yang saat ini mengalami krisis air bersih.